Halo teman-teman Oke oke, I know Aku udah lama banget gak upload Video di Youtube Dan semoga video kali ini Udah bisa Mengobati rindu gue sama kalian Aku mau kasih Tutorial, salah satu look aku Di Instagram yang banyak banget Kalian minta tutorialnya Jadi palet Eyeshadow yang aku pake hari ini itu Dari Juvia's Place Yang serinya The Magic Palette Kalo kalian yang udah punya Pasti tau ya nama-namanya Dan kalian bisa niruin juga sih Pake palet apapun Pokoknya warnanya kayak hampir-hampir sama gitu Jadi seperti biasa Aku kasih warna transisi Pake warna coklat muda Terus aku lagi gak pengen Sesuatu yang dark, jadi aku malah Pakein warna yang agak kemerahan gitu Dan gak cuman di ujung luarnya aja Tapi di ujung dalamnya juga Nah untuk warna lebih gelapnya Aku pake warna kayak ungu atau biru gitu Saking bingungnya jadi aku pake dua-duanya deh Tapi bener-bener sedikit mungkin Dan sama kayak yang tadi Di ujung luar sama di ujung dalam Pake kuas yang tipis gitu Jadi terkendali gitu Jadi terkendali gitulah Pidupi tuh bunyi notifikasi Dari handphone ku So sorry Terus ini nih warna kesukaan aku Jadi pake warna kayak semi-semi unicorn gitu Ada di paletnya Juvia's Place Kalau gak salah sih warna ini bisa ditemuin di Sleek Oh so special juga ada Terus bulu matanya aku pake yang Ene Ane Dari Bialas Seperti biasa Untuk wajahnya Aku banyak pake produk baru sih Sekalian mini review aja kali ya Kalau untuk pelembabnya sih Yang Clinique Moisture Search ini Aku juga udah Sering banget pake Semenjak aku pertama kali dapet Dari hadiah yang Marvela Contest itu Terus Biori UV Aquarage ini Aku lagi suka banget Soalnya basicnya Aku tuh gak terlalu suka pake sunblock Eh ternyata dia teksturnya enak Pol Tipis Terus SPFnya 50 lagi Siapa yang gak suka ya kan SPFnya aku lagi Mencoba Satu varian lengkapnya Real Technique Pake foundation baru aku Aku beli prelove dari temen aku Ada L'Oreal Sama concealernya Wet n Wild Ini juga baru Aku suka sih concealernya Ini lebih pekat dari Maybelline Fit Me Terus Kalau sponsnya yang orange ini sih udah biasa ya Udah suka banget Untuk cream contour dan blush on creamnya Aku pake dari LA Girl Untuk shade nya mungkin aku bisa taro di bawah Kalau gak salah sih yang coklat ini espresso Terus yang blush on creamnya lupa deh aku Ntar deh Kalian coba intip di bawah ya Kalau ada ya Terus aku Ini nih Aku kan lagi kayak mencoba Sesuai arahan yang mereka kan Yang pink ini kan buat ngeblend contour cream Tapi aku kayak gak berhasil gitu loh Terus akhirnya aku coba ganti deh Sama yang orange kecil Itu tuh persis banget Teksturnya kayak Yang miracle sponge yang besar Tapi dia kecil Udah lebih kecil gitu aja Jadi aku kayak lebih bisa mengendalikan Blendingannya Terus aku blending-blending dikit sama jari Termasuk sih blush on creamnya juga Gitu Kalau untuk yang kulitnya berminyak banget Aku gak menyarankan sih blush on cream ini Untuk acara-acara kalian yang Yang sehari-hari gitu Karena gampang melt Kalau emang Nah ini juga nih Ini produk baru nih Aku sih Personally suka banget sama bedak ini Karena aku termasuk yang sawo matang Jadi gak ashy di kulit aku Aku juga berminyak banget Dia lumayan ngehandle minyak aku Daripada Cotier Spun Terus aku sukanya Dia itu gak terlalu dead matte gitu Soalnya ada glitter kecil-kecil Untuk compact powdernya Run Cosmetic ini Aku belinya Nanti aku bakal taruh di bawah juga Ini Aku lagi belajar mencintai dia sih Lagi belajar menggantikan Mac Studio Fix Yang press powder itu Sama si Run Lebih halus sih Tapi dia teksturnya Untuk bawah mata Aku cuma pake Kayak warna yang lebih gelap Sama sih Kayak ungu atau biru Tapi dikit banget Ini bego kan Gak keliatan Pake rimel Atau pencil nude Merk apa aja Pokoknya yang membuat Kesan matanya tuh Jadi seger Gak smoky Yang serem gitu Jangan lupa pake mascara Bawah Di bulu mata bawah Terus highlightnya ini Aku sengaja pake warna yang sama Kayak warna unicorn Yang ada di mataku Karena tampilannya tuh Jadi seimbang semua Gitu kan Cupid bow juga dikasih Terus Dan gak lupa di Apa Cheekbonesnya juga Tapi aku belum tau sih Aku bakal bisa pake ini gak ya Kalo di acara-acara yang Kayak beneran party Atau beneran kondangan gitu Kayaknya aku gak pede deh Untuk lipsticknya aku Aku pake tiga warna ini Sebenernya gak harus tiga warna sih Cuman tiga warna ini tuh Ada di dalam satu paket NYX Yang liquid suede Dia kan kayak Packagingnya tuh ada Ada yang satu paket Dapet tiga warna itu kan Jadi siapa tau kalian punya Jadi bisa deh Makenya gitu Aku pengen pake semi-simi Kayak ombre gitu Asik kan Kalian bisa stop sampe sini Kalo kalian suka Lipstick yang matte Tapi aku baru pertama kali ini sih Pake lipgloss Terus dia kayak ada glitternya Kecil-kecil lucu banget pokoknya Udah deh gitu aja Terima kasih ya udah nonton Silahkan komen Atau kasih like Kalo kalian suka sama video ini Bye Doa Karena aku rajin bikin video lagi ya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa